Halo semuanya, sobat FR Team Studio, semoga kalian semua sehat selalu. Di video kali ini, saya akan coba berbagi kembali inspirasi desain rumah di lahat 6x12 meter, yang mana rumah ini mengangkat konsep modern kontemporer dengan 3 buah kemarin duduk. Oke, sebelumnya, selalu saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah support selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, maupun share video dari channel FR Team Studio. Semoga channel ini bisa terus bermanfaat dan menjadi salah satu sumber inspirasi dalam menentukan inspirasi desain rumah yang dimpekan. Oke langsung saja, selamat menonton and hope you enjoy the video. Terima kasih telah menonton! Pada bagian fasad, rumah ini didominasi dengan material kaca, kayu, dan juga sentuhan batu andesit berwarna coklat, sehingga rumah dengan konsep modern ini tetap terasa menyatu dengan alam. Pada bagian pagar, menggunakan rangkaian besi yang didesain dengan bentuk menyerupai dedaunan, sehingga memberikan kesan unik pada pagar ini. Ini adalah karpot pada bagian depan rumah dengan ukuran 3x5 meter. Pada bagian terasa depan, terdapat sedikit space untuk pot yang dapat ditanami tanaman, sehingga menjadikan rumah terasa lebih sejuk dan asli ketika menjamu tamu di area outdoor ini. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita berada di area ruang tamu dengan ukuran 3x3 meter. Pada ruang tamu ini bisa diletakkan satu buah sofa letter L untuk menyambut tamu. Antara area ruang tamu dan area ruang keluarga, terdapat pembatas partisi kayu sehingga ruangan tidak terlalu sempit dan memberikan sedikit kesan privasi antara kedua ruangan ini. Kita beralih ke area ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan minibar yang dibuat menyatu untuk memaksimalkan luas lahan yang kecil, namun tetap memberikan kesan luas tanpa adanya sekat antar ruangan. Pada area ruang makan, bisa diletakkan meja dengan empat buah tempat duduk. Area ruang makan ini langsung mengerah kebukaan dan taman bagian belakang. Pada area bawah tangga, dimanfaatkan sebagai rak atau lemari untuk tempat penyimpanan sekaligus menjadi aksen dekorasi pada ruangan. Selain itu, juga dijadikan backdrop TV untuk area ruang keluarga. Beralih ke area kamar mandi pada lantai 1, di luar area kamar mandi terdapat sedikit space yang dapat dimanfaatkan sebagai washtuffle. Kamar mandi ini berukuran 1,5 x 2 meter. Ini adalah minibar yang juga berfungsi sebagai pembatas antara ruang keluarga dengan area dapur. Untuk kitchen set, menggunakan warna biru nafi yang menciptakan suasana tenang, sehingga lebih enjoy ketika melakukan kegiatan masak-memasak. Warna kitchen set ini tentunya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Next, kita beralih ke area taman ini pada bagian belakang yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan. Pada bagian belakang ini juga terdapat space untuk area cuci dan area jemur. Sekarang mari kita beralih ke area lantai 2 melalui tangga ini. Pelapon area tangga menggunakan material kaca yang berfungsi sebagai sumber pencahayaan area tangga saat siang hari. Ini adalah kamar tidur utama dengan ukuran 4,85 x 3 meter. Pada kamar ini terdapat double bed, backdrop TV, meja rias, lemari, dan juga dilengkapi dengan kamar mandi utama. Kamar mandi kamar ini berukuran 1,5 x 2 meter. Beralih ke kamar tidur kedua dengan ukuran 4 x 3 meter. Kamar ini saya asumsikan sebagai kamar anak yang memuat 1 single bed, lemari, beserta meja belajar. Pada kamar ini terdapat space untuk area duduk yang mengarah langsung ke area bukaan depan rumah. Dan juga memiliki balkon berukuran 1,5 x 1 meter untuk menikmati udara segar. Ini adalah kamar mandi umum pada area lantai 2 dengan ukuran 1,5 x 2 meter. Sekarang kita beralih ke musola pada lantai 2 dengan ukuran 3,8 x 3 meter. Pada lantai musola ini dibuat lebih tinggi 10 cm dengan menggunakan bahan parkir sehingga ruangan terasa hangat sekaligus sejuk dengan sentuhan granit pada dinding yang dihiasi dengan panel GRC dan lampu LED sebagai dekorasi. Selanjutnya kita beralih ke kamar tidur ketiga dengan ukuran 3 x 3 meter. Pada kamar ini terdapat double bed, meja rias beserta lemari. Oke sampai disini video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol bell atau notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupdate video. Dan jangan lupa klik tombol like dan share video dari channel ini. Thank you for watching and see you next video. I am sat here thinking of you once again Songs in my head now they all make sense I am your man Sampai jumpa loose Tema handle Am ma PhD I am my main Sav horn Tet Karena